Halo semuanya kembali lagi di channel Halo Edukasi Bagi para penggemar Jerem Polimsi Jabat Tentu sudah tahu jika dia tidak hanya sebagai seorang Youtuber saja Namun juga seorang mahasiswa di universitas terbaik di Jepang Yakni Waseda University Dengan jurusan Matematika Jerem berhasil memperoleh beasiswa untuk dapat berkuliah di negeri Bunga Sakura tersebut Tentu perjuangan Jerem untuk memperoleh beasiswa tidaklah mudah Dia harus bersaing dengan banyak orang Hingga akhirnya berhasil memperoleh beasiswa tersebut Dan berkuliah di Waseda University Namun terkadang belajar terus-menerus membuat seseorang mudah mengalami kebosanan Lalu bagaimana cara belajar ala Jerem Polim agar tidak cepat bosan Berikut cara belajar yang pernah diungkapkan Jerem pada channel Youtube miliknya 7 tips cara belajar ala Jerem Polim 1. Belajar dengan menggunakan metode 50-10 Metode ini menerapkan waktu 50 menit digunakan untuk belajar Sedangkan 10 menit berikutnya untuk istirahat Cara ini efektif diterapkan untuk belajar Sebab belajar dengan jangka waktu lama justru membuat otak tidak dapat menyerap pelajaran dengan baik Sehingga sangat percuma belajar lama tanpa ada jidak istirahat 2. Buatlah target belajar Sebelum belajar ada baiknya membuat target belajar terlebih dahulu Target belajar dapat dimulai dari seberapa banyak soal yang akan diselesaikan Ataupun sejauh mana materi yang harus dipelajari Dengan memberikan target tentu belajar menjadi lebih terarah dan fokus 3. Memberikan reward dan punishment Mudahnya jika kita berhasil menyelesaikan target belajar Tidak ada salahnya memberikan hadiah kepada diri sendiri Justru sebaliknya Apabila tidak berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya Beri hukuman kecil ke diri sendiri Latihan ini justru membuat kita menjadi lebih disiplin 4. Cari sumber belajar lainnya Belajar tidak hanya dari satu sumber saja Saat ini mencari materi pembelajaran dapat diakses dengan sangat mudah Manfaatkan gadget yang ada seperti handphone, laptop, tablet, dan lainnya Tidak hanya itu saja, carilah sumber bacaan lain seperti buku agar menambah wawasan pengetahuan 5. Mencari suasana baru Jika merasa bosan dengan suasana kamar Tidak ada salahnya untuk mencari tempat-tempat belajar lainnya Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak cepat merasa bosan karena tempat belajar yang baru Sebaiknya, pilihlah tempat belajar yang nyaman dan tenang untuk belajar Seperti ruang belajar atau perpustakaan 6. Cari komunitas atau kelompok belajar Membentuk kelompok belajar agar belajar menjadi lebih mudah Kelompok belajar dapat berasal dari teman sekelas atau lainnya Perlu diperhatikan jika kelompok ini dibuat untuk fokus belajar bersama dan bukan untuk bermain 7. Jangan lupa berdoa Hal ini sangat penting dilakukan agar Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan ketika kita mengalami kesulitan saat belajar Itulah beberapa cara belajar ala Jerome Polim Terkadang, setiap tindakan selalu ada hal yang harus dikorbankan untuk meraih kesuksesan dan impian Sebab memang pada dasarnya tidak ada satupun kesuksesan yang datang secara tiba-tiba Hal ini juga dialami oleh Jerome dengan mengorbankan waktu bermain ataupun waktu bersenang-senangnya saat masih sekolah Hanya untuk belajar hingga akhirnya mendapatkan beasiswa ke Jepang Banyak orang hanya melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain saja Padahal ada banyak usaha yang harus dilakukan untuk meraih keberhasilan tersebut tidak terkecuali Jerome Jadi jangan pernah merasa iri dengan keberhasilan orang lain atau hingga membandingkannya dengan diri sendiri Sebab setiap orang memiliki cara tersendiri untuk meraih kesuksesannya Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk semangat belajar ya Bila teman-teman mempunyai tips belajar lainnya, bisa tuliskan di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi